Rise and shine! Asik sebentar lagi week-end nih! Tapi sebelum itu, mari kita sarapan informasi dulu di narasi pagi bersama aku, Anisha Azmi. Seperti biasa, aku bakal bawain 5 kabar terhangat untukmu. Mulai dari DPR yang baru aja sahkan APBN 2022, sekaligus melantik wakil ketuanya yang baru, sampai PKS yang punya program solidaritas yang cukup nyeleneh. Selain itu, ada juga kabar bahagia dari Mbak Britney Spears dan update dari Piala Sederman 2021. Simak yuk! DPR RI resmi melantik wakil ketua baru. Siapa sih sosok pengganti Aziz Syamsuddin yang mundur karena jadi tersangka KPK itu? DPR RI melantik Lodwig F. Paulus sebagai wakil ketua dalam rapat paripurna, Kamis 30 September 2021. Lodwig ditunjuk Partai Golkar sebagai wakil ketua DPR RI untuk menggantikan Aziz Syamsuddin. Di Golkar, Lodwig menjabat sebagai sekretaris jenderal. Sebelum terjun ke partai, pada 2009 hingga 2011, Lodwig sempat menjabat komandan jenderal Kopassus menggantikan Pramono Edi Wibowo. Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk sodara Haji Lodwig F. Paulus sebagai calon wakil ketua DPR RI menggantikan sodara Aziz Syamsuddin. Wakil ketua DPR RI sebelumnya, Aziz Syamsuddin ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan swap. Aziz diduga memberi swap 3 miliar rupiah dan 36 ribu dolar AS kepada ex-penyidik KPK, Stepanus Robin 47. Semoga amanah ya Pak Lodwig. Ingat, ini jabatan wakil rakyat lho. Jangan bikin kita kecewa lagi ya. Selain melantik kewakil ketua baru, DPR RI juga mengesahkan APBN 2022. Apa aja ya poin penting yang ada di APBN mendatang? Dalam APBN 2022, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.846,14 triliun. Sedangkan, belanja negara ditarget sebesar Rp2.714,16 triliun. Defisit diperkirakan ada di angka Rp868,02 triliun atau 4,85% dari produk domestik bruto. Dari mana duit segitu didapat? Pendapatan negara tahun depan terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun. Kemudian, dari penerimaan negara bukan pajak senilai Rp335,56 triliun. Terakhir, dari penerimaan hibah sebesar Rp579,9 miliar. Terus, belanjanya buat apa aja? Belanja pemerintahan pusat sebesar Rp1.944,54 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp769,61 triliun. Lalu, belanja kementerian atau lembaga senilai Rp945,75 triliun. Serta belanja non-kementerian atau lembaga sebesar Rp998,79 triliun. Anggaran udah diketok. Kini saatnya kita mengawal dan memantau supaya nggak ada tangan-tangan jahat yang menyalahgunakan. PKS sempat punya program yang menganjurkan kadernya untuk poligami. Hmm, serius nih. Anjuran tersebut tercantum dalam takzirah nomor 12 tentang solidaritas terdampak pandemi. Di sana, Dewan Cariah Pusat PKS mengimbau kader yang sudah mampu untuk berpoligami dengan janda. Alasannya, poligami dengan janda dianggap mampu membantu kelompok tersebut. Nah, anjuran tersebut pun mendapat banyak kritik. Komunitas safe janda misalnya, mengatakan bahwa kemiskinan memang masih jadi problem untuk perempuan. Namun, poligami dianggap bukan solusi permasalahan tersebut. Setelah banyak dikritik, anjuran tersebut akhirnya dihapus. PKS juga meminta maaf kalau anjuran tersebut melukai hati sebagian publik. Bapak-bapak, tolongnya. Masih banyak solusi yang kayaknya lebih jitu deh buat masalah kemiskinan. Penyanyi Britney Spears akhirnya lepas dari perwalian ayahnya. Kabar baik nih buat Mbak Britney. Hakim pengadilan Los Angeles membekukan perwalian Jamie Spears atas Britney, Rabu, 29 September 2021. Hakim Brenda Penny mengatakan bahwa situasi yang dialami Britney tak bisa dipertahankan lagi. Selain itu, Hakim juga memerintahkan Jamie mengembalikan aset Britney. Aset musisi 39 tahun itu akan dikelola oleh John Zabel, akuntan yang ditunjuk Britney. Keputusan ini membuat Britney bisa terbebas setelah 13 tahun berada dalam perwalian ayahnya. Dalam beberapa pengakuan, Britney mengatakan mengalami perundungan selama menjalani perwalian bersama sang ayah. Ia dipaksa mengonsumsi obat-obatan tertentu, tak leluasa mengelola kekayaannya, hingga keputusannya untuk punya anak atau tidak diatur oleh si ayah. Selamat ya Mbak Britney. Semoga bisa bikin hidup Mbak jadi lebih long. Indonesia akan berlagak di perempat final Piala Sudirman 2021 hari ini. Tim merah putih bakal bertanding melawan tim negara tetangga, Malaysia. Wah, bakal seru nih! Dalam laga terakhir penyisihan grup C, Indonesia menang tipis 3-2 atas Denmark. Ini memastikan Indonesia jadi juara grup C. Sedangkan di laga penentuan lainnya yang berlangsung tadi malam, 30 September 2021, Jepang jadi juara grup D. Hasil ini diperoleh setelah tim Samurai mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Berikut undian babak perempat final Piala Sudirman selengkapnya. Nah, laga Indonesia melawan Malaysia akan berlangsung di Energia Arena, Fanta Finlandia, Jumat 1 Oktober 2021, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia vs Malaysia kali ini adalah pertemuan ke-27 di Turnamen Besar Berregu. Skornya? Hmm, 2-1-5 untuk Indonesia. Kini, Indonesia sedang memburu gelar juara yang kedua kalinya. Piala Sudirman baru sekali diraih tim Garuda, yakni pada gelarannya yang pertama, tahun 1989. Semoga tahun ini Piala Sudirman bisa pulang ke tanah air ya. Indonesia! Sekian kabar-kabar hari ini. Kita jumpa lagi di Narasi Pagi hari Senin jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanayuah. Happy weekend Narasi Wipel! Bye-bye! Terima kasih telah menonton!